Kita beralih ke informasi selanjutnya, Persija Jakarta mendatangkan pemain anyar demi memperkuat tim untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Setelah mendapatkan hasil buruk di turnamen pramusim Biala Presiden 2022, tim Macan Kemayoran terus berpenah. Untuk diketahui pada ajang turnamen Biala Presiden tahun ini, Persija Jakarta harus tersingkir di fase penyisihan grup. Dan lebih buruknya lagi, dari empat laga yang dilakoni di babak penyisihan grup, Persija Jakarta selalu menelan kekalahan. Dengan hasil tersebut, tim Aswan Thomas Doll itu berada di dasar klasmen tanpa raihan poin. Kini secara resmi Persija mengenalkan gelandang asal Jerman, Hano Bahrens. Hano Bahrens akan mendapatkan durasi kontrak 3 tahun bersama Persija Jakarta. Ia menjadi pemain asing ketiga yang didatangkan Persija dalam menyambut Liga 1, setelah Ondrej Kudela dan Michael Kremenczyk. Dalam rekam cocak sejarah, Hano Bahrens menjadi pemain Jerman pertama yang berseragam Macan Kemayoran. Pelatih Persija Thomas Doll berharap besar kedatangan Hano bisa menyempurnakan sistem permainan tim agar menjadi yang paling tangguh di musim depan. Dalam mengatakan Hano merupakan pemain tengah yang produktif. Hal ini terbukti selama karirnya, Hano berhasil mencetak total 54 gol. Hal ini terbukti selama karirnya, Hano Bahrens Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!